Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Ini dari Bu Eko dari tadi Oh iya Anda apa Bu Siti? Anda deh ingin cerita sedikit Oh boleh Di dalam aja kalau gitu ya Boleh Ini Bu Eko Sebagai mungkin yang lebih berpengalaman Saya ingin bercerita tentang kondisi kelas saya Semana seringkali saya kan mengajarnya di jam-jam akhir Di jam-jam yang rawan lah Jadi merasa siswa itu kadang merasa mengantuk Merasa malas Merasa kurang bersemangat Kurang ada jairah untuk belajar biologi Tapi Biarnya kan kalau biologi itu kan di kelas Harus tercipta suasana yang menyenangkan Untuk lebih menarik Sehingga meningkatkan Minat siswa untuk belajar di dalamnya Biologi itu pelajaran yang menarik ya Bagaimana Kalau pasti jam-jam terakhir Jam-jam rawan Langan-langan Ini Sudah capek Betul Jadi Semangat untuk belajar Sudah selesai Di Anak-anak Bagaimana Menjadi semangat lagi Menarik Kemudian Lebih tertantang Lebih senang Bagianlah bagaimana Bi Siti Kesulitannya Selama Pembelajaran Kalau di jam terakhir itu Ya itu Seperti yang saya jelaskan tadi Di awal Mungkin salah satu faktornya Siswa ada yang lapar Jamnya sudah panas Selain yang tidak mendukung juga Terus ditambah lagi Mungkin mereka beranggapan juga Setelah saya tanyakan Ya Tadi itu sebenarnya Bi Siti sudah mencoba Untuk Melatih 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 siswa Dalam Sosial emosional Ini bagus Jadi tidak hanya Apa Mengajarkan materi pelajaran Tapi Sudah melatih Sosial emosional Dari siswa Serta Melatih potensi-potensi Yang Dapat dalam diri siswa Untuk muncul seperti itu Kira-kira Tujuan pembelajarannya Mencapai oleh Bu Siti Untuk Terkait dengan materi pelajaran Apa Tujuannya Nanti Ini kan materinya Rencananya di Bab Apa namanya Sintesa protein Nah Dari situ Siswa Diharapkan Mampu Kira-kira Apa sih Manfaat Oh judulnya Metabolisme protein Manfaat Metabolisme di dalam tubuh manusia Itu apa Sebenarnya Kenapa harus dipelajari Apa pentingnya Untuk kehidupan Sekitar Ini berarti Pembelajaran Koneksualnya Ya betul Mereka itu merasa Ada manfaatnya Belajar biologi Iya Iya Area pengembangannya Udah bagus Bu Siti Di pengembangan ya Pengembangan Kampilan Sekarang Menggali Potensi siswa Yang selama ini Mungkin Belum muncul Tapi Kemudian dilatih Agar Keluar gitu Ya Pada saat diskusi Mungkin pada saat Membuat poster Mereka juga akan Bekerjasama Dengan teman-temannya Iya Kira-kira Apa Bu Siti Akan melaksanakan Lepasnya ya Lepasnya ya Tidak Apabila tubuh Kekurangan Albon Lepasnya ya Lepasnya ya Lepasnya ya Lepasnya ya Lepasnya ya Lepasnya ya Lalu dipecah lagi oleh adeksi menjadi asam amino Dimana asam amino akan dibawa ke perkembangan dalam darah Untuk mengalami metabolisme asam amino Sebelum masuk ke metabolisme metabolitar Asam amino mengalami pelepasan produk asam amino Melalui transaminasi dan deaminasi Dimana deaminasi adalah Proses pengecahan asam amino menjadi asam amino dan amino Hasilnya ada dua senyawa Sebutnya yaitu nitrogen dan nitrogen nitrogen Senyawa nitrogen ini Yaitu Yang diteruarkan lewat bulim di situs reak Dua senyawa nitrogen nitrogen Yang memandung situs C, HO Dan selanjutnya masuk ke dalam musyik plus T, Lalu kita hafal di kondisi terlebih dahulu Dan selanjutnya saya akan menjelaskan menurut proses transaminasi Transaminasi adalah proses perubahan dan asam amino menjadi asam amino disini sempat Nah, proses ini didaului oleh proses perubahan asam amino menjadi bentuk asam kutu Leksi ini memindahkan, memindahkan lukus aminan dari asam amino ke asam kutu menutupan Hasilnya yaitu R. Bulamat yang akan diproses lebih lanjut dalam leksi di administrasi Dan yang kedua hasilnya sebuah yaitu asam kutu akhir, semuanya piropas, asam kutu barat, dan kutu nar Contohnya dari berbagai macam jenis alam itu ada daging jamin, jamin, dan alamin Yang akan masuk ke dalam tahapan kutu barat, dan itu menuntutkan sebuah kutu barat Kemudian masuk ke dalam tahapan subscribe Dan di sini juga ada jenis asam amino yaitu rilasin dan kutu barat lainnya Yang akan masuk ke dalam tahapan kemarin Dan akan masuk ke dalam tahapan subscribe yang selanjutnya Ada juga arginin, kaolin, histidin, dan glutamin Akan diubah terlebih dahulu menjadi kutu barat Dan selanjutnya akan diubah lagi menjadi akpa kutu barat Dan akan masuk ke dalam tahapan subscribe yang selanjutnya Tentu ada yaitu ada di siwamin dan salin Yang akan masuk ke dalam tahapan subscribe yang selanjutnya Terima kasih atas pertanyaannya Terima kasih atas pertanyaan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.